Pagi ini kita berada di desa air hitam laut, camatan Sadu. Putih itu merampangkan kesucian, jadi pikiran kita harus selalu jernih, tidak boleh bergurusangka, tidak boleh berperasangka yang tidak-tidak. Ini daun yang telah bertuliskan doa. Kemudian yang kedua, ini untuk menunjukkan ikatan itu adalah tekat bulat untuk kebaikan dan persatuan. Kemudian yang kita ikat adalah doa. Karena ini adalah ayat, maka kita tempatkan di mahkota yang paling tinggi. Untuk laki-laki di kepala sebelah kanan, kemudian untuk perempuan di tangan sebelah kanan. Karena ada yang berjebak, maka kita tetap ikat sebelah kanan. Gunanya apa? Harusnya kita memandik, kita membaca doa. Karena kita tidak hafal dengan doa ini sebagai kelengkapan. Kenapa kita inisiasi seperti ini? Karena biasanya orang bawa doa, itu kadang dijatuhkan, terinjak-injak, tidak pada tempatnya dibuat. Sehingga kita menempatkan pada posisi yang tertinggi, itu sekitar tahun 2005 dulu sudah mulai kita lakukan. Ini sudah menjadi keharusan. Kamu-tamu kami harus membuat diikat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.